Hai kontrol senternya sudah menggunakan iOS banget ini temen-temen kita juga bisa nyalain lampunya nih tuh lampu senternya kita bisa aktifin Dynamic Island juga jalan mantep banget ya kemudian kita coba lihat ini untuk widgetnya bisa di ini juga untuk recent aplikasi ini ciri khasnya ya ada tuh nah ini ciri khasnya dari si iOS kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta tutorial nah di video kali ini saya akan coba bahas atau buat tutorial yang di video sebelumnya video short ya saya coba tes di Samsung Galaxy A52s 5G itu kita bisa menggunakan full tema dari iOS 16 ya teman-teman ataupun ya menggunakan iOS iPhone teman-teman ya Nah di sini kita akan coba tes di Poco X3 NFC dan ini tutorialnya sama ya teman-teman ya jadi nanti kita akan coba kombinasikan antara tema dan juga Dynamic Island nya Dynamic Island nya disini saya akan pakai dari Dynamic Spot Pro ya itu yang paling recommended kalau menurut saya teman-teman apalagi setelah update yang sudah saya bahas di video sebelumnya Oke langsung aja di sini yuk kita coba temanya yang punya nya iOS ini teman-teman ya Nah di sini simpel kita cukup download aja sebetulnya dari Playstore ya langsung aja ke Playstore teman-teman Nah di sini kita akan coba gunakan temanya itu adalah iOS 13 ya Nah kalau muncul dulu sih sebelum update ini bukan pon14 tapi iOS 13 dan sekarang sudah update teman-teman ya menjadi seperti ini nah ini pokoknya yang paling atas deh teman-teman ya ini yang paling atas ya nanti teman-teman aja pon14 launcher OS 16 ini yang downloadnya itu udah 50 juta kali download teman-teman ini udah populer banget langsung aja kita masuk Nah ini ya langsung aja kita install dan download besarnya cukup gede ya 49 MB Nah oke teman-teman di sini kita sudah dapat terinstall ya untuk upon 13 launcher nya ketika kita install dan berhasil di install berubah namanya menjadi pon13 launcher dan di sini teman-teman bisa lihat untuk versinya ini di versi versi sekarang ini 8.5.4 ya untuk versi dari loncernya Oke langsung aja disini kita coba masuk ke dalam aplikasinya dan perlu ketahui disini nanti ada iklan ya karena ini memang aplikasi gratis langsung aja kita masuk dan ini untuk tampilan awalnya seperti ini teman-teman jadi ikuti aja ya caranya ataupun tutorialnya yang saya coba lakukan Nah selanjutnya nanti kita akan diarahkan ke sini ya swipe to select to select wallpaper ini teman-teman bisa pilih wallpaper nya yang mana ya gitu kan kita coba aja pakai wallpaper yang pertama ya kita get get started Oke seperti ini kemudian kita izinkan ya saat aplikasi digunakan ini perlu diizinkan untuk aplikasinya izinkan juga nah kemudian disini untuk kontrol senternya ini juga sama ya kita coba checklist seperti ini dan kini kita harus tujui teman-teman teman-teman langsung aja kita agree nah disini akan langsung menuju seperti ini ya langsung aja nanti teman-teman disini cari aplikasinya dan izinkan ya Nah seperti ini Oke kalau udah nanti akan langsung seperti ini juga ini untuk notification ya tes tujui aja kemudian disini teman-teman cari ini Poco launchernya nah ini sorry Poco launcher font 13 launchernya kemudian kita aktifkan dan seperti biasa disini ada peringatan seperti ini ya jadi aplikasi pihak ketiga ini untuk memunculkan nanti notifikasinya gitu ya langsung aja kita klik OK back dan akan langsung diarahkan ke seperti ini nah ya ini untuk font ataupun untuk tulisan dari si ikonnya ya disini nah disini teman-teman bisa ada pilihan full screen hide navigation bar katanya ya ini pilih aja yang full seperti ini ya biar enggak ada yang bawah nih kan nanti ada tuh seperti ini ya ini teman-teman langsung aja dipilih seperti ini nah tinggal dipilih aja ya biar nanti enggak ada navigasinya gitu kan kalau udah langsung aja di sini start get started ya Oke dan di sini akan langsung seperti ini dan juga ada buat widget dan izinkan akses Nah jadi setelah Anda membuat widget font 13 launcher dapat mengakses semua data yang ditampilkan nah ya ini kalau ini sih nanti aja lah ya batal aja dulu seperti ini nah disini juga akan muncul set as default jadi teman-teman disini kalau misalkan nanti di set default jadi tema ataupun launchernya ini akan berubah menjadi pon launcher ini ya langsung aja kita set apa-apa nah disini ada jadi ada dua ya untuk peluncurnya ya atau launchernya ini ada pokok launcher dan juga ada pon 13 launcher jadi di device Xiaomi ini kita bisa memakai beberapa macam launcher ini keren banget ya nah rekomendasi saya satu lagi kita harus pakai launcher yang menurut saya oke teman-teman mungkin next video nanti kita akan coba bahas ya itu adalah launcher yang menurut saya cukup mantap dan bisa untuk merubah-rubah launcher ke default ataupun ketidak default jadi itu sangat recommended dan itu wajib ada sebetulnya kalau misalkan teman-teman disini sering gunta ganti launcher ya nanti kita bahas di next video Oke disini kita langsung aja pakai yang Poco Poco launcher ini ya Nah bukan kita akan pakai yang pon 13 launcher langsung aja kita pilih seperti ini dia akan langsung otomatis meskipun nanti di restart smartphone nya dia akan langsung menggunakan pon launcher Oke langsung aja disini kita batal aja ini ya ini keluar lagi yang tadi nah ini ada tuh shift down to desktop to show search page gitu ya Nah seperti ini tampilannya tuh teman-teman ini mantep banget ya Poco XC NFC saya tampilannya jadi full iOS ini ya ini keren tuh ya seperti ini teman-teman dan ini ciri khasnya nih ya nah ini nih ini ciri khasnya punyanya iOS kita klik nah seperti ini nah teman-teman disini kalau misalkan ingin mengakses akses recent aplikasi nah teman-teman disini harus diklik ini dan harus diizinkan accessibility servicenya atau layanan aksesibilitasnya harus kita aktifkan dan perlu teman-teman ketahui nanti akan muncul peringatan Nah kalau kita tidak bisa kalau tidak enggak kalau kita tidak aktifkan untuk recent aplikasi kita tidak bisa masuk krisen aplikasi teman-teman seperti itu ya Nah ini kalau juga digeser kita ke atas dia akan muncul seperti ini ya untuk barnya tapi dia akan otomatis hide ke bawah ya jadi keren sih kalau menurut saya nah Bang kalau misalkan ingin buka recent gimana Bang ya itu yang tadi kita harus izinkan dulu ya di aksesibilitasnya nih contoh ya kita akan coba praktekan sini untuk mengakses lewat sini nih Nah tombol ini nih ya coba klik kemudian kita coba krisen aplikasi nah ini kita agree lagi aja nanti akan diarahkan langsung ke dalam sini langsung teman-teman cari ke aplikasi yang didownload Nah klik kemudian cari pon launcher 13 ini kan masih non-aktif disini kita aktifkan teman-teman nah ini ya kita aktifkan atas ya jangan yang bawah aktifkan atas klik nah ini akan muncul lagi seperti ini baca semua konten layar dan kontrol layar akan muncul seperti ini ya kalau misalkan teman-teman ragu takut ya enggak usah coba pakai gini-ginian ya pakai aja yang pokok loncer bawaan gitu temennya tapi aman kok ini temennya langsung aja pilih ya ini kemudian kita oke nah kita back Hai tapi lagi back nah langsung nge-hide ya tadi di bawah dan memang untuk navigasinya itu akan tetap muncul teman-teman jika kita masuk ke dalam pengaturan ataupun kita masuk ke dalam sini tuh ya sini dia akan keluar tapi enggak papalah di layar juga dia akan mati sih hati sendiri nah gini nah Bang kalau misalkan untuk krisen aplikasi gimana tadi karena kita sudah izinkan untuk ditadi di aksesibilitas kita bisa akses di sini ya resen aplikasi kita klik masuk ke resen aplikasi nah ini kita bisa ini kita bisa keluarkan nah ini batal aja ya nah gini teman-teman jadi kita bisa akses ke resen aplikasi tuh ya sip kan nah ini sebelumnya saya kunci ya kita buka aja kuncinya nah gitu jadi nanti kita bisa keluarkan nah resen aplikasinya lewat sini ini kita keluarkan aja gitu ya nah resen aplikasi Oke udah mirip ya ada yang kurang gak disini ada yang kurang teman-teman itu adalah Dynamic Spot nya yukai teman-teman disini sudah lengkap nih ya sudah saya pasang Dynamic Island nya disini saya menggunakan Dynamic Spot ya ini Dynamic Spot Pro dan ini saya sudah putar musik animasinya juga jalan ya teman-teman nih animasi ataupun visual dari musiknya jalan kemudian disini kalau misalkan kita coba charging dia akan ada notifikasi teman-teman nah ada gambar baterai seperti ini mantep banget ya kemudian juga kalau misalkan kita coba ada pesan ya contoh disini saya menggunakan telegram kita coba lihat coba tes dia akan langsung muncul teman-teman dan disini tidak ada notifikasi ganda ya Oke kita coba lihat tunggu sebentar nah ya ini wajizekta coba tes tuh muncul seperti ini kita klik kita buka lagi kita klik ataupun disini kita coba untuk menghapusnya tinggal kita geser aja seperti ini kemudian disini ada kontrol senternya kontrol senternya sudah menggunakan iOS banget ini teman-teman kita juga bisa kita nyalain lampunya nih tuh lampu senternya kita bisa aktifin kemudian cahayanya juga kalau cahaya ini masih belum bisa teman-teman jadi kita harus izin dulu ya di sini untuk white system setting dan ini kita perlu izin lagi Nah jadi kita harus izinkan dulu masuk ke sini dan sekarang sudah bisa menggunakan kontrol senter untuk mengatur cahayanya nah ya udah bisa sekarang tuh kalau misalkan ingin masuk ke kontrol senter Android tinggal kan ini sekali ya sekali kita dua kali nah disini baru naik ke kontrol senter punyanya Android seperti itu temen-temen ya mirip tuh ya keren sih kamu saya teman-teman ya seperti ini Dynamic Island juga jalan mantep banget ya kemudian kita coba lihat ini untuk widgetnya bisa di ini juga untuk recent aplikasi ini ciri khasnya ya ada tuh nah ini ciri khasnya dari si iOS version aplikasi kita bisa masuk seperti ini kita hapus aja nah ya sen aplikasi kebola kontrol senter itu ya mantep kan mantep banget sih ini temen-temen ya keren sih ya Nah bisa teman-teman coba aja disini ya untuk cara dan juga downloadnya bisa teman-teman simak tadi ya di awal ya sampai ke pembahasan ini gitu teman-teman ya kalau kita gunakan Dynamic Spot nya ini sudah menggunakan Dynamic Dynamic Spot versi terbaru ya seperti ini ini udah cakep banget keren banget teman-teman seperti itu ya Oke itu aja mungkin untuk di video kali ini terkait tadi ya iOS ataupun peluncur iOS di Android mantep boleh dicobalah yang penasaran atau ingin coba-coba ingin merasakan tampilan dari iOS boleh coba teman-teman seperti itu ya Oke itu aja mungkin video kali ini benar-benar ada informasi yang bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya ini keren banget sih uh kontrolnya tuh mantep ya ini pengaturan musik juga bisa tuh sini mantep sip full iOS di Android mantep